selamat menikmati lapisan bumi ini memiliki 3 komponen utama dan yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah tentang atmosfer bumi ada pun tujuan pembelajaran, setelah menonton video pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan bagian-bagian dari atmosfer bumi diharapkan juga kalian mampu menjelaskan tentang tekanan udara suhu di atmosfer dan lapisan ozon kita langsung saja ke materi yaitu atmosfer atmosfer adalah selimut udara yang mengelilingi bulan bumi bumi adalah satu-satunya planet di bimah sakti yang menunjang adanya kehidupan mengapa demikian? seperti yang kita ketahui bahwa makhluk hidup aerob memerlukan oksigen dari udara untuk bernapas dan udara ini ada di bumi udara di bumi terdapat pada bagian atmosfer kata atmosfer berasal dari dua kata Yunani yakni atmos yang berarti uap dan safaira yang berarti lapisan jadi atmosfer adalah lapisan uap atau gas ataupun udara yang menyelimuti bumi atmosfer di bumi ini terdiri dari berbagai campuran dari gas uap air dan juga debu komposisi gas pembentuk atmosfer ada banyak yang pertama yang paling banyak adalah nitrogen volumenya mencapai 78% kemudian ada oksigen volumenya mencapai 20,95% di posisi ketiga ada argon volumenya 0,93% kemudian ada karbon dioksida neon metan helium hidrogen xenon dan juga ozon kita akan membahas tentang struktur atmosfer yang pertama troposfer kemudian yang kedua stratosfer yang ketiga ada mesosfer keempat termosfer kelima eksosfer ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar troposfer sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi termasuk manusia yang sedang tidur belajar bermain bekerja dan aktivitas lainnya berada pada lapisan troposfer lapisan troposfer ini merupakan lapisan atmosfer paling bawah ketinggiannya yaitu dari 0 sampai dengan 10 km di atas permukaan laut di troposfer ini terjadi fenomena cuaca seperti hujan angin awan dan juga salju suhu udara di troposfer akan berkurang 6,4 derajat celsius setiap naik 1000 m selanjutnya stratosfer mungkin kalian pernah melihat pesawat melintas di udara ketika kalian melihat pesawat yang melintas pesawat tersebut terlihat terbang di atas awan namun sebenarnya pesawat tersebut berada di lapisan stratosfer lapisan stratosfer ini memiliki ketinggian antara 10 sampai dengan 50 km di atas permukaan laut lapisan stratosfer ini memiliki sedikit awan namun tidak ada aktivitas cuaca yang dapat mengganggu penerbangan dan sebagian besar stratosfer ini terdiri dari gas ozon atau O3 yang berfungsi untuk menyerap radiasi ultraviolet selanjutnya ada lapisan mesosfer apakah kalian pernah melihat fenomena meteor jika kalian pernah menyaksikan fenomena meteor kalian bisa melihat seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi dan kemudian hilang namun yang sebenarnya terjadi adalah meteor itu sebenarnya sedang menuju bumi akan tetapi meteor tersebut habis terbakar di atmosfer dengan demikian terlihat seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi lapisan atmosfer yang membakar habis meteor ini adalah lapisan mesosfer lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50 sampai dengan 85 km di atas permukaan laut lapisan mesosfer ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa dan kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di mesosfer selanjutnya ada termosfer ingat kata termos yang artinya panas jadi termosfer ini merupakan lapisan yang panas ketika sebuah pesawat ulang-aling milik NASA bersamaan dengan peluncuran teleskop Hubble pernahkah terpikirkan oleh kalian dimana teleskop Hubble tersebut berada apakah masih di dalam bumi teleskop Hubble milik NASA mengorbit pada lapisan termosfer lapisan termosfer ini memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km di atas permukaan laut dan dinamakan termosfer karena suhunya memang sangat panas dan bisa mencapai 1982 derajat celcius selain sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-ali termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet pada mesosfer dan termosfer ini terdapat lapisan yang memiliki partikel ion bermuatan yang disebut ionosfer jadi di ionosfer ini kalian mungkin pernah mendengar radio radio atau siaran radio dari berbagai kota atau yang ada di dalam kota pada malam hari siaran radio itu akan lebih jelas dibandingkan pada siang hari hal ini disebabkan karena energi dari matahari yang mengenai partikel pada ionosfer mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi AM jadi pada malam hari tanpa energi matahari gelombang radio dipantulkan pada ionosfer sehingga dapat terpancar dengan jarak yang lebih jauh jadi kalau malam hari kalian bisa mendengarkan siaran radio yang lebih dari tempat yang lebih jauh selanjutnya ada eksosfer eksosfer ini adalah batas atmosfer yang paling luar dengan ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut di eksosfer ini adalah tempat mengorbitnya satelit-satelit bumi satelit-satelit disini yang dimaksud adalah satelit-satelit buatan yang mengitari bumi tersebut kandungan utama dari atmosfer bumi bagian eksosfer ini adalah gas hidrogen dan napisannya sangat tipis jika kamu pernah melihat video atau film tentang penjelajahan luar angkasa kamu akan menjumpai bahwa pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit di eksosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat yang biasa kamu lihat hal ini disebabkan eksosfer memiliki sedikit molot pool sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi sehingga pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut bergantung pada mesin pendorongnya kita akan membahas tentang cuaca cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat yang tidak luas pada saat tertentu dan biasa tidak berlangsung lama karena wilayah tidak begitu luas jadi kalian terkadang bisa melihat cuaca yang berbeda di tempat yang berbeda misalnya di dekat rumahmu sedang turun hujan sedangkan di rumah temanmu yang agak jauh rumahnya harinya cerah itu adalah salah satu contoh dari cuaca unsur 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 cuaca unsur unsur cuaca yang pertama adalah suhu udara yang kedua dekanan udara yang ketiga kelembapan udara yang keempat angin yang kelima curah hujan yang keenam keadaan awan yang ketujuh intensitas penyinaran matahari tekanan udara tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan masa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu alat ukur dari tekanan udara adalah barometer semakin tinggi tempat atau suatu wilayah maka tekanan udara akan berkurang hal ini disebabkan karena semakin tinggi suatu wilayah tersebut maka masa udara yang ada di atasnya itu akan semakin kecil sehingga tekanan udaranya juga akan semakin kecil atau semakin berkurang disobar adalah garis hayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki tekanan yang sama selanjutnya kita bahas lapisan ozon lapisan ozon terdapat pada stratosfer ozon ini berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di atmosfer sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari dan juga bahaya konsentrasi ozon di atmosfer ini berubah setiap waktu gas CFC ini sangat mempengaruhi konsentrasi ozon dan bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon lapisan ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasar oksigen yang kita hirup memiliki dua atom oksigen tiap molekulnya sedangkan ozon itu memiliki tiga atom oksigen yang berikatan ozon berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer kandungan ozon dalam stratosfer ini sangat tinggi sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya tapi sayangnya konsentrasi ozon tadi bisa menipis karena adanya seperti gas CFC gas CFC ini berasal dari pendingin lemari es AC dan juga parfum kenapa CFC bisa membuat ozon itu semakin menipis hal ini disebabkan karena CFC ini terdiri atas atom karbon flor dan klorin yang dapat memecah molekul ozon jadi ketika CFC itu berada di atmosfer maka sinar ultraviolet memecah molekul CFC ini kemudian atom klorin yang bebas akan mendekati dan memecah molekul ozon satu atom oksigen berikatan dengan klorin sedangkan sisanya membentuk molekul oksigen yang terdiri dua atom oksigen atau disebut juga O2 proses tersebut jika berangsung terus menerus maka klorin akan menyebabkan maksud saya proses tersebut jika berangsung terus terjadi ketika terdapat klorin di atmosfer jadi kalau ada gas klorin itu dapat memecah ozon tadi sehingga kalau ozonnya terus dipecah menjadi oksigen lama kelamaan ozon itu akan semakin menipis dan konsentrasinya itu terus menurun secara berkala dan penurunan ozon tersebut terjadi di bagian kutub utara fenomena ini disebut dengan lubang ozon pada setiap tahun konsentrasi ozon ini pada akhir bulan Agustus atau awal September mulai menurun dan pada bulan Oktober konsentrasi ozon mencapai titik terendah kemudian konsentrasi ozon akan terus naik dan lubang ozon akan hilang pada bulan Desember hasil pengamatan NASA menunjukkan bahwa lubang ozon itu semakin membesar dari tahun 1980 hingga tahun 2010 bahaya dari menipisnya lapisan ozon ini tentunya akan membuat berbagai dampak yang negatif misalnya bisa meningkatnya penyakit kanker kulit pada manusia karena radiasi ultraviolet tidak dapat disaring dengan baik kemudian dapat merusak tanaman tangan dan meningkatkan kadar karbon dioksida di udara nah ilustrasi ini bisa kalian lihat gambar 5.16 ini adalah hal yang terjadi jika terlalu banyak CFC di udara jadi sinar ultraviolet itu dapat menghancurkan molekul CFC pada bagian A kemudian pada bagian B atom klorin yang lepas dari CFC tadi dapat menghancurkan ozon atau molekul O3 jadi kelanjutannya pada gambar C atom klorin yang satu ini bergabung dengan satu atom oksigen sehingga menghasilkan ikatan oksigen klorin sedangkan atom yang bebas dari oksigen dapat menghancurkan ikatan oksigen klorin bagian E atom oksigen yang menyatu kembali dapat membentuk molekul normal bagian F atom klorin yang lepas dapat menghancurkan ozon molekul begitu seterusnya ilustrasi ini kalian lihat dari tahun 1980 sampai dengan 2010 jadi ilustrasi warna biru itu adalah lubang ozon ilustrasi dari lubang ozon yang bisa kalian lihat dari tahun ke tahun dan gambar ini sampai tahun 2010 lubangnya itu semakin membesar demikian video pembelajaran ini terima kasih kepada kalian yang telah menonton video pembelajaran ini semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian saya mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan ataupun kesilapan yang terdapat dalam video pembelajaran ini saya akhiri video pembelajaran ini dengan usapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih